hai 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 ini saya akan lebih dahulu akhirnya BPN merekomendasikan kepada KJPP untuk dicaitan nah itu lah sepak di situ maka saya bilang rekanisme ini cacat sepulang kenapa jadi dipanggil ke pandan gitu lah maksudnya dibikin ternyataan kan ada yang masih masih diduga pihak BPN bikin sengsara rakyat pandeglang meragukan hasil ukur tanah yang diukur oleh pihak BPN sendiri Global Expos TV pandeglang dengan adanya sengketa tanah yang telah dibebaskan untuk proyek pembangunan jalan tol serang panimbang sesi 3 yang diklaim oleh Anda bahwa sebidang tanah miliknya seluas 323 meter persegi masuk dalam lahan milik Haji Arsad dan telah terbayarkan ganti untung untuk proyek jalan tol serang panimbang sesi 3 tersebut tapi anehnya pembayaran lahan milik saudara Anda tidak diterima langsung olehnya Femala dibayarkan ke pihak Haji Arsad ini sudah menyalahi aturan kenapa bisa tanah milik saudara Anda dijadikan satu bidang dengan miliknya Haji Arsad jadi ini sudah jelas menyalahi aturan sehingga saudara Anda dibuat bingung oleh pihak BPN itu sendiri pihak saudara Anda yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya mendatangi kantor BPN pandeglang untuk menanyakan kejelasannya dari pihak BPN sendiri Rabu tanggal 24 Juli tahun 2024 dalam pertemuan tersebut pihak BPN sendiri dihadiri oleh Bari Binsyah Ibu Apri dan salah satu staff lainnya serta turut hadir juga dari pihak KJPP yang bikin aneh dan sangat janggal pihak BPN yang diwakilkan oleh Bari Binsyah dalam pertemuan tersebut menanyakan terkait legalitas dari hasil ukur yang dikeluarkan oleh pihak BPN sendiri dan pihak KJPP yang diwakilkan oleh TDI membenarkan kalau sudah terjadi pengukuran ulang yang dilakukan oleh pihak BPN dan disaksikan oleh ia sendiri juga Kades Kadu Pandak, Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten beserta pihak dari saudara Anda dan Haji Arsad juga beberapa perangkat desa Kadu Pandak pengukuran tersebut diperkuat oleh salah satu orang perwakilan dari BPN sendiri yang membenarkan bahwa dalam pengukuran tersebut ia turut hadir pihak BPN sendiri membenarkan telah terjadi pencairan atas lahan tersebut dan dicairkannya kepada pihak Haji Arsad Bari Binsyah selaku perwakilan dari pihak BPN Pandeglang dalam pertemuan tersebut mengatakan Kemungkinan pengukuran yang kedua yang revisi tersebut belum disahin hanya baru dimunculkan peta biasa jadi kami mengambil kesimpulan kita akan bersama-sama untuk melakukan pengukuran ulang lagi, singkatnya Dennis Rismanto selaku kuasa dari saudara Anda di tempat yang terpisah kepada awak media Global Expo TV mengatakan Jelas-jelas untuk termen kedua pencairan lahan tersebut di stop oleh pihak BPN karena dalam lahan tersebut ada lahan milik orang lain dan akhirnya pihak BPN merekom untuk dicairkan karena atas dasar surat kesepakatan yang diketahui oleh desa dan dalam kesepakatan tersebut jelas bunyinya bahwa pihak Haji Arsad akan memberikan haknya saudara Anda tegasnya lanjut Dennis mengatakan yang mengukur lahan tersebut BPN yang mengeluarkan hasil ukur BPN untuk legalitasnya jangan tanyakan kami tapi pihak BPN sendiri intinya bila terbukti benar klien kami memiliki lahan tersebut jadi kami minta hak klien kami diberikan keadilan dan disesuaikan karena sudah 5 tahun klien kami dirugikan baik materi dan non-material dan harus secepatnya sungguh kami sangat menyayangkan kenapa pencairan tersebut dikeluarkan karena ada surat kesepakatan itu kenapa tidak langsung diberikan kepada masing-masing haknya dan kami menduga dalam prosesnya seperti ini jelas ini sudah cacat dalam artian tidak sesuai dengan aturannya dan kalau ini tidak secepatnya dibereskan kami akan laporkan terkait ini tutup Dennis di hadapan wartawan saat ditemui Rabu tanggal 24 Juli tahun 2024 sahabat-sahabat setia Global Expos TV semua dimanapun Anda berada agar jangan sampai lupa channel Youtube Global Expos TV supaya terus like, komen, share, dan subscribe agar jangan sampai ketinggalan berita-berita dan isu-isu terkini yang ada di Indonesia tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya laporan reporter Global Expos TV Kabupaten Pandeglang Ahok dan Tarman Gojin BPN sudah cairkan lagi terlebih dahulu akhirnya BPN merekomendasikan kepada KJPV untuk dicaitan nah itulah sepak di situ makanya saya bilang mekanisme ini cacat saya bilang kenapa terlipang yo pandannya gitu maksudnya dibikin pernyataan kan ada hati masing-masing gitu kami juga udah pegang ini ya Pak apa namanya yang protein yang terbaru yang terakhir yang kemarin ada kami udah papa-apa tahu kemarin kok di umur 12-12 tadi ya ya, iya dulu, kayak 12-12 ya pokoknya yang kemarin ya yang kemarin tidak ada titik terang ya Pak belum ada nah sehingga beberapa hari kemarin dua hari kemarin ini keluarga dan termasuk padanya datang ke tantok saya Pak apa dari kuasa hukum ya dari kuasa hukum saya berada di Pak Ibang Pak saya di Pak Cung Pak nah pada saat itu saya mengatasi ini administasinya itu nih kita sepung saya tanyakan ke BPN dulu nih ternyata di BPN pun statusnya sudah dibayarkan Pak ya kan, status sudah dibayarkan tapi kagetnya kok ini ada status yang sudah dibayarkan tapi kepada pihak Pak Anda belum dibayarkan itu kan ada plotting lama Pak Anda itu kan sekitar 323 meter kok ya kan, nah kami mau minta tanggung jawab itu aja Pak, bagaimana responsif dari pihak BPN KJPP ataupun BUPR ya kalau misalnya apabila tidak bisa direksikan ya kami akan mengubat juga kami akan menaporkan pihak jalan baiknya kalian sudah jelaskan disini apa namanya dasar hukumnya ada surat pernyatanya ada dari pihak satu dan pihak kedua terus kenapa sih BPN merekomodisinya kepada KJPP untuk dicair ke akhir atau seserapan gitu loh gitu Pak gitu ya kalian gitu sebentar ya terima kasih untuk di laporannya ya Pak dari kami dengan waktu dua hari kami hasil in dan lebih tuh Pak dengan tangannya Haji Anda atau Haji Asyad intinya kami dari pihak BPN juga tidak selalu 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 kita langsung membayarkan padanya jasa ada istilahnya ada tapan-tapan yang harus kita membuka pertama kami harus membuka identifikasi bidang tenang kami dulu keluar pangan kami mencari data identifikasinya baik dari pihak Anda ataupun dari pihak Haji Asyad setelah hasil in dan tadi kami selalu validasi ya usia wargulung dan keumuman ke masyarakat kalau mereka sekolah baru kita validasi dan kita ajukan untuk pembayarannya seperti itu ya tapi untuk penjual teknisnya ada yang bisa bantu gak masalah tadi terkait tahapan-tahapan pembayaran nah ya itu jadi ketika kita bayarkan itu kan karena sudah ada karena setuju dari pihak yang berhak jadi kan kecuali pada saat nusawar atau pengumuman itu ada surat sanggahan itu kita bisa bayar pertanyaan saya pada saat pembayaran 1 meter yang dilakukan oleh pemerintah ini kan pihak Seno kan mau pengumuman Pak tadi mau jalanan kan ada sanggahan dari pihak Pak Anda kan itu sudah langsung di-blocking kedua Pak yang 2020 2022 eh 2002 Pak kok yang ada sanggahan itu tadi lebih tahu lah jadi maksudnya gini tadi kan bilang penting ada pernyataan dan tanda tangan dari masyarakat yang setuju ya saya tanya masyarakat yang mana yang setuju Pak terhadap penjual ini baik Pak Anda maupun Pak Aset ada pernyataan yang kayak gimana apa yang siapinya juga ya bukan yang berita saya seperti apa itu Pak pas sesuai ya waktu kemampuan pembayaran itu jadi kemarin pembayaran ada laporan bahwa adanya pengaduan ya Pak dan dikatanya pengaduan tentang tanah di bapak Anda sama bapak Ashaji Asha dari pengaduan tersebut kami telah kami telah karena itu kejadian yang lama karena itu kejadian kami telah dulu kami juga adalah proyekan kebilaan kami tapi kebetulan mau apa sudah mungkin mau ketua ketua kantor tapi izin ketua kantor sudah ada kegiatan di kanwil di kanter wilayah 3P3B jadi istilahnya menurut kami lah biar siap di naskar ini bersama KTD dari PUPR sama Dua Apri jadi bukanya bisa pun mempertilangkannya mungkin komple langsung jadi selesai dari Bapak kayak gimana kita akan akan kami kayak gimana itu santai ini Pak siap semuanya banyak bisa kita cari sponsi yang terbaik saya jadi hasil dari pertimbangan kemarin kita ke lapangan Pak pada saat pertemuan Pak Haji Aksar namanya Pak Haji Aksar ini orang tua yang bersedak dulu mungkin dia taunya aturan pada saat pandemi pemerintah tapi tadi kemarin sehingga persidia maupun ini ada kuat yang terbaru maupun tidak dia tidak yang pertama nah kami kalau sudah hal seperti itu kan sudah tidak mau dibet-libet Pak kami minta pertanggung jawaban bagaimana ini bisa terjadi saat-saat ini Pak bisa seperti apa kami yang masih cacat kenapa sebut cacat kenapa penciaran ini adanya rekomendasikan dasar sebuah pengetah ini soalnya putusan presiden kan di situ sudah jelas setiap pembebasan harus diketahukan bahwa yang punya tangannya Pak ditanyakan tidak seperti ini tidak terjadi yang kedua kami meminta pertanggung jawaban kepada pihak BP maupun AJPP maupun BUP agar senantiasa ini bisa dibayarkan kepada pihak pemerintah ini Pak kita juga sudah merekomendasikan kepada pihak pengolator Pak siapa yang Mr. Lee kita juga sama kita teruskan bahkan saya juga bersiap mempunyai surat juga ke pemerintah pusat karena ini patah bagi saya pemerintahan apa lahan pol ini patah bagi saya ini sudah melanggar jadi pemerintah dinyatakan gagal bagi saya Pak kenapa sebetulnya walaupun pemerintah yang gagal tapi open di bawah ini Pak armesinya cacat Pak bayangkan dari 2019 sampai 2024 ini kemana sih penjelasannya itu sudah beberapa Pak seringkali kemudian mersi di bawah